Kebijakan pemerintah Tiongkok yang mendevaluasi mata uang yuan sampai dengan 2% akan membahayakan perekonomian dalam negeri. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah Tiongkok berharap untuk menggenjot ekspornya ke pasar internasional melalui produk dengan harga yang cukup kompetitif. Hal tersebut diunggapkan oleh pengamat ekonomi Rahmat Setiawan dengan kebijakan tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap Indonesia. Masalahnya, sebagai negara mitra bisnis pemerintah dengan nilai perdagangan yang cukup besar, dampak langsung dari kebijakan tersebut akan dirasakan oleh industri domestik yang akan kehilangan daya saingnya dalam menghadapi serbuan produk negeri tirai bambu tersebut. Diprediksi produk lokal akan kalah dalam persaingan tersebut sehingga mengurangi pendapatan dan laba perusahaan. Imbasnya, angka pemutusan hubungan kerja akan naik dan jumlah pengangguran diprediksi akan meningkat. Barang-barang Cina banyak loh di Indonesia ya, baik yang itu legal maupun ilegal ya, itu banyak sekali. Maka nanti tentu akan dampaknya apa? Industri di dalam negeri akan kalah bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh Tiongkok yang biasanya harganya itu jauh lebih murah. Apalagi dengan strategi devaluasi yuan ini malah lebih murah lagi nanti membanjiri pasar Indonesia ya. Nah, dampak realnya sebenarnya ini sebenarnya akan banyak nanti, mungkin kalau ekstrimnya pakai kata membunuh. Tapi untuk lebih halusnya biasanya pakai kata, nanti akan membuat industri di dalam negeri ini kalah bersaing. Ya, itu bahasa lebih halusnya. Tapi bahasa ekstrimnya ini nanti bisa membunuh industri-industri yang ada di Indonesia ya. Yang ujung-ujungnya nanti kalau industri lokal itu kalah bersaing dengan barang-barang Cina ya, tentu kan nanti penjualannya berkurang, labanya berkurang. Ujung-ujungnya nanti pemutusan tenaga kerja ya. Itu dampak real dari devaluasi nilai yuan ya, terutama di Indonesia. Itu real sekali itu. Tetapi bagaimanapun kan ini masih dalam jangka pendek, ya ini tentu itu yang kita lakukan kan analisis berubah perkiraan. Itu yang kira-kira nanti akan terjadi. Rahma juga menyebutkan bahwa upaya pemerintah melakukan penanggulangan seperti memberikan proteksi lebih besar terhadap produk dalam negeri, meskipun sudah terikat perjanjian perdagangan dengan Tiongkok dalam China-Asean Free Trade Agreement atau CAFTA. Tetapi, pemerintah diharapkan berani mengajukan negosiasi ulang dengan Tiongkok untuk mempertahankan produk domestik sehingga mampu bersaing.